Biadab, penyebab Afif Maulana tewas, diduga dianiaya polisi, paru-paru robek, tulang patah. Inilah penyebab Afif Maulana alias AM 13 tahun, sesua SMP diduga dianiaya polisi, tewas di Padang. Seperti diketahui seorang pelajar Afif Maulana ditemukan tewas di sungai Kuranji Padang pada Minggu 9 Juni 2024 lalu. Keluarga korban mengatakan bahwa Afif Maulana tewas karena disiksa polisi. Hal itu disampaikan pihak keluarga Afif setelah dikaitkan dengan peristiwa tawaran yang terjadi di wilayah tersebut. Dimana keluarga Afif meyakini bahwa polisi menyiksa Afif yang tak ada kaitannya dengan tawaran yang terjadi. Tak hanya itu, hasil otopsi Afif juga janggal. Korban Afif mengalami luka di sejumlah anggota tubuhnya. Bahkan pada tubuh Afif ditemukan banyak luka lebam serta cecak sepatu pada bagian parut. Tak hanya itu, paru-paru juga robek dan terdapat enam tulang rusuk yang patah. Diduga aksi penganiayaan dilakukan pelaku tergolong sadis. LBH Padang Indi Rasur yang dimakukapkan korban AM diduga meninggal karena dianiaya oleh anggota polisi. Dugaan tersebut muncul usai LBH Padang melakukan investigasi terkait meninggalnya AM. Dari hasil investigasi LBH Padang diketahui AM dan beberapa temannya sempat dituduh akan melakukan tawaran. Hal tersebut membuat polisi geram dan AM mendapat tindak penyiksaan anggota Sapara, Poldal, Sumatera Barat yang berpatroli pada Sabtu 8 Juni 2024 malam hingga Minggu Dinihari. Keterangan tersebut didapatkan dari tujuh saksi yang sama-sama mengalami penyiksaan seperti AM. Lima anak yang disiksa seusia dengan AM, sementara dua lain yang merupakan pemuda berusia 18 tahun.